Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi dan Yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih, Nike Game yang dimana kita tau ini menjual fanservice yang sangat luar biasa Tapi pernah gak sih kalian berpikir bahwa fanservice-nya itu disensor? Ya, inilah yang membuat kekecewaan dan amarah dari para playernya Tapi gak cuma hal itu aja teman-teman, mereka juga komplain mengenai sesuatu yang lainnya Contohnya seperti ini teman-teman Makin kesini Nike gak seru, banyak bug yang masih belum diperbaiki Banyak bug yang masih belum diperbaiki, ini valid banget, banyak sekali bug dan itu masih belum diperbaiki Event-nya bukannya lebih baik, malah bikin aneh Kalau untuk event, menurut Bang Wizi sudah lumayan dibanding event yang sebelumnya Yang dimana powernya itu lebih ke rasa endgame guys Tapi kalau di event kali ini, udah diturunin untuk levelnya, jadi it's oke lah Naikin levelnya makin tinggi, makin gak ngotak bahannya CP beda dikit dari rekomendasi stake, malah jadi lebih susah stake-nya Nah ini benar teman-teman, ketika power kalian itu masih kurang sedikit aja Itu kayak musuhnya tebel banget dan susah Tapi ketika kalian ngepass powernya, itu kayak gampang-gampang aja Sepertinya kayak dapet buff gitu deh, kalau misalkan powernya melebihi rekomendasi Panjat tower tinggi-tinggi buat dapetin mold, eh red dapet SSR dari moldnya cuma 50% Bisa zonk serasa percuma manjat tinggi-tinggi Lagi-lagi gaca untuk moldnya, mold SSR tapi masih bisa dapetin SR Nah ini yang Bang Wizi alami teman-teman, bayangkan guys ya Mold SSR tapi dapet SR, bahkan ada yang lebih rendah dari itu Daily dissimulation room kelamaan, malah-males duluan, udah gitu dapetnya dikit Dapetin equipmentnya susah, gara-gara cacing yang gak bisa diem Dan itu drop equipmentnya masih gaca, gak pasti dapet yang bagus Ini memang bossnya susah nih yang cacing itu ya Karena gak bisa diem dan gerak terus SSR kebanyakan jadinya kayak pasaran yang istimewa doang Paling yang dipakainya sisanya ya jadi pajangan, itu betul Paling yang sering dipakai itu ya liter atau gak scarlet Battle Pass harganya kemahalan, udah gitu isinya gak guna cuman mold dan kostum Nah ini nih yang diprotes juga nih, Battle Pass itu gak guna banget cuy Cuman ada mold dan kostum dan tiket gaca gitu loh Kenapa gak material-material buat naikin karakter gitu kan Ngasih hadiah lewat redem kode, tapi kodenya expired Nah itu dia, developernya pelit, developernya pelit Nah untuk developernya sendiri pun adalah shift up temen-temen Cuman yang di global dipegang oleh level infinite ya Yang dimana level infinite ini adalah naungan dari Tencent Nah disini juga ada beberapa rumor yang sangat gila sih menurut gue mengenai Tencent ini Ketika shift up dan Kim Yong Tai melihat proposal dari TX itu TX itu Tencent ya Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya temen-temen Shift up berpikir bahwa mode hard di game ini terlalu sulit Dan TX berpikir bahwa kesusahan itu bisa menaikkan pendapatan mereka temen-temen Untuk poin 3 dan poin 4 kalian bisa lihat sendiri ya Memang banyak sekali kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang ada di game ini temen-temen Nah gak cuman hal itu aja, tapi di discordnya juga chaos banget Yang dimana banyak banget spam seperti ini guys Tencent Citizen Ini kamu tau lah ya itu wajah siapa Dan ya kamu bisa lihat tulisannya seperti ini Kenapa mereka spam kayak gini? Karena ya itu dia guys Publisher yang megang si Nike ini adalah level infinite Yang dimana dipegang oleh Tencent yang berasal dari China Dan Tencent memperlakukan sensor juga Yang dimana itu juga mempengaruhi kemarahan dari player-playernya Ini kan game jual fanservice Tapi mereka juga ikutan mensensor Nah pensensorannya itu contohnya seperti ini temen-temen Dari ekspresi ya Yang dimana sebelah kiri itu adalah sebelum pensensoran Ini lebih brutal lagi sih Lalu untuk code fitnya juga kayak begini nih ya Yang samping lebih brutal lagi Tanpa sensor Nah yang ini untuk animasi ultinya nih Nah kalau untuk disensor dia agak di zoom dikit temen-temen Kalau yang enggak ya seperti yang di kiri ya guys ya Nah ini juga guys karakternya Kamu bisa lihat ya tertutup banget gitu ya Enggak cuman itu temen-temen Bahkan karakter barunya pun terkena sensor ship ya Nah mereka tahunya dari mana Mereka tahunya dari data mine ya Well ini kan masih data mine ya Jadi belum rilis Menurut gue sih Kalau ada perubahan ya oke-oke aja sih tergantung dari developernya Seharusnya sih gitu guys Nah inilah bahayanya dari data mine temen-temen Karena ketika ada perubahan yang dilakukan oleh developernya Itu bisa membuat kesalahpahaman antara player dan developernya temen-temen Well untuk saat ini sih Bang Wizzy buat kontennya rating masih 4.0 temen-temen Dan belum ada penurunan dari rating ini Masih belum ada gerakannya ini ya Tapi di Facebook Nike dia enggak ada yang namanya Klarifikasi ataupun postingan yang bisa menenangkan kemarahan para playernya temen-temen Bahkan kamu bisa lihat disini komentarnya Banyak sekali hashtag Tencent Out Mereka menyuarakan hal itu guys Tencent Out Jadi banyak sekali kekecewaan dari para playernya mengenai game Nike ini Gue harap sih Nike bisa membuat postingan yang meredam amarah para playernya ya Gue takutnya ini malah menjadi blunder dan ya kamu tau sendiri kan Kalau misalkan awal-awal udah ada drama ke depannya kayak gimana Padahal dikit lagi update dan kita bisa menikmati karakter-karakter baru loh Hadeh ada-ada aja gitu kan dramanya Gue harap sih ini bisa cepat selesai Dan developer Nike ini bisa ngasih kesan positif lah bagi playernya Agar nama baik game ini pun terlihat bagus lagi di mata player gitu loh So gimana guys menurut kalian mengenai drama ini? Coba deh nanti komen di bawah Kalau misalkan penjelasan Bang Wizzy ada yang kurang Kalian boleh nambahin di kolom komentar ya Dan ya buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax